Mau datang ke kawinan tapi gak sempet nyalon? Aku punya solusinya. Tonton yuk Beauty Journalku. Biasanya kalau gak sempet nyalon, aku makeup sendiri. Gampang kok. Ini tips dari aku untuk bisa keliatan glamour tapi praktis dan gak perlu nyalon. Sebelum dandan, untuk base kita akan pake ini yaitu True Match Liquid Foundation. Karena dia bisa membuat tekstur kulit kita jadi terlihat lebih halus dan tentunya lebih cantik. Jangan lupa lehernya juga dikasih. Terus untuk menyempurnakan, kita pake bedak True Match 2WK. Untuk pesta kali ini, aku pengen keliatan lebih glamour dengan dandanin mata yang smoky eyes. Jadi, aku akan menggunakan eyeshadow Le Zombre yang warnanya Beige Strange. Yang gelap, taro di sudut sini. Yang bagian yang paling muda ini warnanya, namanya highlight, taro di bawah alis. Setelah itu ada yang warnanya muda juga, tapi lebih ada glitternya, taro di sini. Sudah, selesai. Tapi, untuk membuat matanya terlihat lebih tegas dan lebih bold, kita masih tetap harus menambahkan lagi. Pertama-tama, kita menambahkan dengan Super Liner Black Buster. Aku mau menambahkan eyeliner di bawah mata juga. Jadi, bener-bener beda dengan dandanin yang di siang hari. Kemudian, kita masih harus menambahkan lagi mascara. Mascara yang aku pilih adalah Butterfly False Lash Mascara. Yang aku suka dengan mascara ini adalah, dia bisa bikin bulu mata kita terlihat jauh lebih tebal, lebih lentik, tanpa menimbulkan gumpalan. Lipsticknya, pake Colorish Moist Matte warna Flaming Kiss. Ini tuh aku suka banget karena lembut banget di bibir. Dia efeknya matte, tapi nggak bikin bibir kering karena dia punya jojoba oil untuk melembabkan bibir. Sebagai sentuhan terakhir, aku mau menambahkan blush on. Aku pake Lucent Magic Blush dengan warna Sunset Glow, supaya muka aku kelihatan lebih fresh dan cantik. Karena makeup sudah selesai, tinggal pilih baju. Nah, sebenernya makeupku ini tuh cocok bisa dipake buat kebaya, tapi juga bisa pake dress yang modern juga bisa. Sekarang kita terlihat baju dulu ya. Nah. Hari ini aku pake kebaya aja deh. Kalau gitu, rambutnya bagusnya kan disanggul, tapi yang agak simple gitu. Sebelum kita menata rambut, pastikan terlebih dahulu bahwa rambutnya udah di-blow, jadi lebih ada volumenya. Terus, setelah udah diikat rambutnya, gulung rambut dengan hair donut, kemudian jepit dengan bobby pin. Biasanya efeknya langsung jadi natural, gak usah terlalu yang rapi-rapi banget pake hairspray, gak usah. Udah deh, sekarang tinggal pake baju. Taraaa, siap deh untuk berangkat ke kawinan. Tonton terus ya Beauty Journalku untuk tips-tips yang lain.